Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di maulana syahril channel ya mohon maaf banget nih udah lama banget gua nggak ngonten dah berapa lama udah berapa tahun itungan tahun gitu ya gua baru nonton lagi nah kali ini gua mau review atau unboxing salah satu center yang lagi viral di tiktok nih guys barangnya apa ini dia guys nah ini sebenarnya udah gua unbak udah gua unboxing ya unboxing mulu anjir ngomongnya udah gua unboxing nah ini boxnya seperti ini banyak plastik sebelumnya harganya itu sekitaran 50 50 lebih sampai 50 50 60an lah ya sekitaran segitulah nah ini gua beli di ini Hai di sukses tech 520 a bunga de-endorse atau dikasih buat trik itu ya jadi ini gua beli sendiri jadi buat kalian yang mau beli ini di toko ini rekomendasi apa enggak Mari kita review sama-sama guys Oke kita buka dulu boxnya Oke boxnya seperti ini depan ini stiker biasa ya ini juga disamping enggak ada apa-apanya kunciannya model klip gini kita buka aja nah ini dia guys Ayo kita singkirinnya kita dapat apa aja kita dapat satu senternya nanti kita review sama-sama ya dan kita dapat satu kabel satu kabel type-c ya udah di charger type-c ya kabelnya biasa kabel type-c biasa lanjut lagi kita dapat lanyat atau strip buat ngegantung si senternya lalu kita dapat manual book dengan bahasa yang bermacam-macam ini ada bahasa Mandarin Hai ini menu linterna bahasa apa ya kira-kira sebesar ini dan seperti ini isinya kalian kalau mau baca silahkan di stop dulu aja kita bisa baca sendiri ya guys Oke kita rapiin dulu udah nggak ada apa-apa lagi ini ada ya bisa biasa kita singkirin dulu dan ini dia senternya lah ini sangat-sangat kendor ya oke kita review ini bahannya plastik plastik yang agak diburamkan ya jadi tiga tidak terlalu glossy atau ya lumayan handpilnya jadi lumayan agak keset jadi nggak terlalu licin sini kita dapat pengaitnya besi ada pengaitnya ini juga bisa dilepas kayaknya saya gua dapet udah langsung kepasang ya Nah kalau dilepas jadi begini Hai kita pasang lagi Hai ini sini ada sepertinya ini magnet sepertinya ya kita kita di pengarisenya percaya di penggarisi besi ini Oke ini lumayan cukup kuat enggak Fortnite nya dan berfungsi dengan baik pope Truman oh yeah ok ada apalagi Oh lePro menggettu sepertinya bahannya aluminium kenapa kenar banget gini ya kalau kalian udah beli tolong komen di kolom komentar apakah punya kalian gini juga sangat menurut gua sih terlalu terlalu longgar ya terlalu jadi bisa kalau di gini-gininya dia turun sendiri guys nah ini saya lihat sendiri oke ada apa lagi di sini ada port SD Type C ini ini lumayan pas ya gua lihat di komentar-komentar Facebook si portnya ini ada yang turun ke bawah nih terlalu ke bawah jadi susah buat kitasnya ini karetnya ya biasa lah karet ya lalu ada apa lagi di sini ada tulisan hot lalu di sini ada sukses tag disini lensanya bisa dibuka ya oke lensanya bisa dibuka guys ini bahannya kita oke bahannya seperti itu ya dan sepertinya ini plastik lensanya dia menggunakan satu buah lampu LED kita pasang dulu agak susah ya oke bisa 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 lalu apalagi ya Nah ini untuk tombolnya seperti ini ada tombolnya ini ada lampunya ada 123456 kita coba ada berapa mode ya guys kita coba untuk tekanan yang pertama ini tekanan yang pertama lalu yang kedua dia agar redup guys lalu yang ketiga oh jadi ini tuh kalau dia ditahan di mode itu beberapa menit atau beberapa detik gitu ya dia langsung mati tapi kalau kita langsung mencet lagi ke mode selanjutnya nah itu langsung berganti mode ini nah ini mode yang keempat ini nyala dan disini juga nyala kemudian kelima nah kan ini terlalu lama guys kita ulangi lagi modif udah ini udah ini nah disini ada mode ada kayak strobo polisi ya guys ada biru ada merah nah lihat dan disini juga nyala pasti mati nih kita tebak ini pasti mati nah kan kita ulangi lagi pencet 2 3 4 5 6 kalau 6 ini doang 7 7 ini kayaknya lampu apa ya kalian bisa komen di kolom komentar ini lampu apa guys kayak warna biru tapi kayak warna putih gitu ya nah oke lanjut kita ke mode yang berapa tadi ya kita ulangi lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau 8 seperti ini yang tadi kan ini nyala ini nyala juga tapi ini strobo nya aja nih strobo polisi gitu ya kita sebut strobo polisi karena warnanya merah sama biru oke udah mati ulangi lagi ada berapa mode ya guys 1 2 3 4 5 6 7 8 mati oke disini ada 8 mode ya guys lumayan cukup banyak dan disini tuh kita dapetinnya pakai apa ya karena banyak yang komen juga ada yang pakai kayak apa ya resistor gitu tapi Alhamdulillah ini gua di sukses take dapet baterai 18650 yang kayaknya beneran baterai nih guys ini bisa dilepas juga ya kayaknya beneran baterai ini lumayan cukup berat juga kalau resistor itu enteng biasanya dan ini Alhamdulillah gua berat dapetnya jadi kita ya guys ini bisa dibuka oke kita pasang scrapnya dulu setelah itu kita coba dites di kegelapan guys seperti apa dan seterang apa apakah benar para review review toktek ya toktek review review itu bener apa enggak terang kita coba ya guys oke kita coba di kegelapan oke guys kita udah sampai di kegelapan ya guys ini bener-bener gelap ya kalian bisa lihat ada terang-terang sedikit ah ya itu lampu-lampu-lampu kotak nah disini bener-bener gelap ya oke disini gua mau kasih tau ya guys disini juga senternya glow in the dark kita fokusin dulu nah ini dia senternya ini bagian pegangannya itu glow in the dark kita coba mode yang pertama ya guys ini mode yang pertama nih fokus dong nah mode yang pertama kalian bisa lihat oke mantep ya guys mode yang kedua kita mati pasti kalau ditahan di mode yang kita inginkan itu setelah kita tekan lagi itu pasti akan mati guys lanjut mode yang kedua ini yang pertama tadi mode yang kedua itu agak redup ya guys lanjut mode yang ketiga nah ini mode yang ini mode yang strobo atau ngedip dari keatasnya ada pohon rambutan guys rambutan aja jelas guys oke mati pasti kita mode yang keempat yang keempat itu nyala dua-duanya putih di gagangnya putih di gagangnya putih lalu di depannya juga putih ini yang keempat dengan lensa yang zoom ya zoom in zoom out nyala dua-duanya kita tekan lagi kita tekan lagi mana nih tambangnya nah ini dia kalau udah terlalu lama nyala nya dia gagangnya itu jadi nyala juga guys meskipun ini gak pakai lampu ya ini glow in the dark 6 2 3 4 5 5 nyala tuh dua-duanya lalu 6 6 6 6 di bagian gagangnya aja di bagian pegangan aja 7 dia lampu yang tadi putih agak kebirbiruan mungkin ini lampu UP kali ya 8 8 ini lampu strobe police ini kita lihat terangnya seperti itu dan selesai oke kita lihat zoom out nya ya guys ini zoom in disana ada pohon nih yang lumayan cukup jauh nah kita lihat ke ini aja ya dan rambutan nah ini kelihatan cukup jelas nih ini kalau gak terlalu terang jadi terlalu dekat nih kalau agak di zoom nih jelas banget kan nah kayak gitu guys disini juga ada nih disini ada kalau di gua disebutnya colleture ya colleture nya di atas pohon mungkin kalau kalian menyebutnya baling-baling bambu gitu ya nah ini lumayan cukup jauh guys buat zoom out nya itu mode yang pertama tadi mudah yang kedua nih mudah yang kedua nih agak redup agak yang strobot tadi ini bisa gagal menyala ini oke gitu aja kita balik lagi ke studio guys oke nah itulah tadi review dari kegelapan gimana menurut kalian bisa tulis di kolom komentar bang punya gua kok gini bang punya gua kok gini tulis di kolom komentar ya kita dapetin produk yang sama dengan kualitas yang berbeda atau sama aja tulis di kolom komentar mungkin segitu aja video review dari center yang lagi viral di tiketok ini mudah-mudahan kalian ya bisa bisa apa ya namanya bisa dapet gambaran dari video ini sebenernya worth it gak sih beli center yang di review di tiktok itu sebenernya itu kembali lagi ke kebutuhan kalian ya guys kalo menurut gua center seperti ini dengan harga segitu ya lumayan cukup worth it buat kalian miliki oke apalagi ini dengan bisa di charge gitu ya jadi lebih efisien juga ringkas juga ini guys cuma segenggam tangan ini aja mungkin segitu aja video kali ini dari Maulena Syahrio channel terimakasih udah nonton sampai detik ini buat kalian yang suka silahkan klik tombol like nya dan buat kalian yang gak suka silahkan klik tombol dislike nya klik tombol share buat dikirim ke teman-teman kalian agar lebih memberi wawasan lagi kepada teman-teman kalian jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan gua bakal aktif lagi nih di youtube mudah-mudahan doain ya mudah-mudahan semuanya lancar mudah-mudahan semuanya banyak banyak rezekinya oke gua tutup seperti biasa jangan lupa sholat jangan lupa sholat kok sayangin terus orang tua kalian dan see you in the next video bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton